Intro Siapa yang tak kenal dengan terong Belanda? Warnanya yang menggoda dan rasanya yang khas dan mengandung banyak air. Membuat buah jenis terong-terongan yang berasal dari benua Amerika ini banyak dikonsumsi sebagai jus. Atau campuran pada es buah. Hmm, tapi enak juga loh pemirsa jika dimakan begitu saja. Eits, tapi ingat ya dicuci bersih dulu. Buah yang memiliki nama latin solanum batasium ini dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Nah, salah satunya dapat menurunkan risiko penyakit kanker. Wah pemirsa, ayo hidup sehat plus, tau gak ya? Nah, daripada cuman katanya-katanya, mending kita simak penjelasannya bersama Dr. Jualita Surafsari, spesialis gizi klinik berikut ini. Fakta mitos pertama, Amandel memang menyiksa. Salah-salah bisa jadi radang dan membahayakan. Nah, katanya nih penderita Amandel dilarang mengkonsumsi terong Belanda. Bener gak ya? Ini jelas mitos, karena di dalam terong Belanda selain mengandung vitamin C yang cukup tinggi, juga mengandung antioksidan yang dapat membantu pemulihan penyakit. Sehingga penderita Amandel silahkan saja mengkonsumsi terong Belanda. Demi menjaga kadar kolesterol dalam tubuh tetap pada batas wajar, ada baiknya Anda mulai melakukan pola hidup sehat ya pemirsa, Mengkonsumsi sayur dan buah, serta mulai rutin berolahraga. Selain itu, menghindari konsumsi makanan seperti hati, lobster, dan makanan kemasan yang bisa meningkatkan kolesterol jahat. Nah, kalau sudah begini, selain mengkonsumsi obat, sebagian masyarakat juga mengkonsumsi terong Belanda. Karena katanya terong Belanda baik untuk turunkan kolesterol jahat. Wah, fakta atau mitos? Ini juga fakta. Sudah banyak penelitiannya bahwa orang yang mengkonsumsi terong Belanda secara teratur setiap hari, ternyata kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahatnya menurun secara bermakna. Pemirsa kanker memang masih menjadi momok menakutkan di dunia. Lantaran, bila tak terdeteksi dini dan tidak diobati dengan serius, penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Selain melakukan pola hidup sehat, masyarakat juga mengkonsumsi terong Belanda. Karena katanya terong Belanda bisa mencegah penyakit kanker. Betul nggak ya? Ini fakta. Di dalam terong Belanda terkandung antioksidan yang namanya antosianin dan juga beta-karoten yang mampu mencegah pembentukan kanker di dalam tubuh. Zaman sekarang, penampilan menjadi hal penting. Orang rela merogoh kocek dalam-dalam demi yang namanya penampilan. Tapi kalau sudah kegemukan, bingung juga ya bagaimana cara menurunkan berat badan. Nah, fakta atau mitos? Katanya terong Belanda dapat menurunkan risiko obesitas lo pemirsa? Wah, kira-kira bener nggak ya? Ini fakta. Karena di dalam terong Belanda terdapat serat larut pektin yang di dalam saluran cerna akan membentuk struktur seperti gel yang akan mengisi lambung sehingga kita akan merasa kenyang lebih lama. Memiliki kulit yang sehat dan cerah tidak hanya diinginkan wanita saja. Pria kekinian jaman now, kulit juga menjadi masalah yang tak boleh diremehkan. Beragam cara pun mulai dilakukan seperti suntik vitamin hingga melakukan masker wajah setiap harinya. Nah, yang percaya hasil terong Belanda bisa memutihkan kulit? Lumayan kan lebih irit jadi nggak perlu ke dokter kulit. Sebagian orang lebih memilih mengkonsumsi terong Belanda karena katanya terong Belanda baik untuk kesehatan kulit atau pemirsa. Fakta atau mitos? Ini juga fakta. Apabila Anda mengkonsumsi sayur dan buah dalam jumlah yang cukup, termasuk di dalamnya terong Belanda, maka Anda akan mendapatkan kulit yang juga sehat. Pemirsa, Anda memiliki riwayat dengan keluarga darah tinggi? Ada baiknya Anda menjaga pola makan, dengan tidak mengkonsumsi makanan kemasan yang mengandung pemanis buatan yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Tapi bener nggak ya kalau katanya terong Belanda turunkan risiko darah tinggi secara alami? Fakta atau mitos? Ini juga fakta. Karena di dalam terong Belanda terdapat zat yang namanya polifenol. Zat polifenol ini memiliki aktivitas anti hipertensi atau dapat menstabilkan tekanan darah Anda. Apa rasanya ketika di ponis dokter kita mengidap diabetes? Tentu khawatir dan makin hati-hati dalam menjaga kesehatan dan pola makan. Nah, ada lagi nih berita bagus tentang manfaat terong Belanda. Katanya konsumsi terong Belanda dapat menstabilkan gula darah dan turunkan risiko diabetes. Tapi bener nggak ya? Fakta dan mitos yang pertama, terong Belanda dapat menstabilkan kadar gula darah dan mencegah kencing manis. Ini fakta, karena di dalam terong Belanda terdapat serat larut yang namanya pektin yang fungsinya di dalam saluran cerna akan memperlambat proses penyerapan. Sehingga kadar gula darah tidak akan melonjak naik, namun naiknya akan perlahan-lahan. Terima kasih telah menonton!